Lagi, wow 1, 2, 3 Siapa tau ada foamnya kayak gini kan Halo guys, seperti yang kalian tau Sudah banyak item-item di lini kamera Gids Yang sudah under review Jadi bagi kalian gak boleh kelewatan satupun ya Jadi silahkan kalian langsung aja cek playlist ya Jadi di depan anak ini Udah ada item-item yang udah under review sejauh ini temen-temen ya Dan sekarang mau ngapain? Sekarang itu Kita bakal unboxing DX Desire Driver Yang kedua temen-temen Oke Oke, 2 sudah dapet Berarti 6 lagi ya 6 lagi kan? Biar kita bisa mulai Desire Grand Prix Ya, jadi disini yang anak lagi dapet rejeki temen-temen Disini anak dapet Desire Driver 1 lagi Terima kasih untuk Bandai dan juga Multitoys Yang sudah mengirimkan DX Desire Driver 1 lagi ke Agan Reza Jadi bagi kalian siap-siap ya Nanti pastinya bakalan ready di Multitoys So, jadi terima kasih sekali lagi untuk Bandai dan Multitoys Jadi langsung saja kita buka DX Desire Driver 1 lagi Jadi anak gak usah kupas tuntas lagi soal boxnya dan segala macem ya Sudah pasti sama temen-temen Oke Dan isinya ya sudah pasti sama juga sih Oke Item-item yang kita dapatkan juga pastinya sama Satu Desire Driver Satu Magnum Race Buckle Satu Boost Race Buckle Satu Kitsune Core ID Dan juga satu Hammer Race Buckle Dan juga Belt Strap-nya Oke Jadi disini langsung aja tak buka satu-satu Dan juga nanti kameranya bakal lebih dekat lagi Dan sekarang di video kali ini Gak cuma unboxing aja temen-temen Tapi kita bakal nyobain Beberapa percobaan ya Karena Anod sudah mendapatkan 2 Desire Driver Jadi nanti kita bakal cobain seperti kayak Double Magnum Double Boost Double Arm Hammer Terus juga nanti bakal dimasukin sama item-item Yang sering kalian pengen Anod itu nyobain Dan masukin Full Bottle dong Dan masukin Right Watch Nanti kita bakalan coba Makanya nonton terus videonya sampai habis Oke Oke guys Ini dia Desire Driver Satu lagi udah Anod unboxing dan pasangkan Dengan Magnum Boost juga Di display daizana Ya ini sih awal-awal Anod flexing aja sih kayak gini ya Jadi udah 2 nih Belt-nya Mantep gak? Oke Tapi tetep untuk percobanya Kita bakal coba satu Belt dulu ya Jadi disini untuk si peretelan Race Buckle-nya Kita cabut dulu Oke Dua-duanya juga udah dimasukin baterai teman-teman ya Nah Oke kita geser Dan sekarang ini dia Oke Untuk sekarang kita bakal cobain Pakai Double Magnum teman-teman ya Bakalan seperti apa ini suaranya Penasaran juga nih Dan pasti gimmicknya sangat menyenangkan Karena kita bakal puter porosnya 2 kali Dan juga kita bakal tembak juga ya Oke ini dia Let's go Double Magnum Satu lagi Wow Oke Sudah siap teman-teman Oke Oke Seperti itu dia suaranya teman-teman Double Magnum ya Dan kalian bisa lihat sendiri Untuk tampilan visualnya kayak begini Keren gak beltnya kayak gini ya Ini perfect Magnum coy Semoga terjadi ya di serialnya ya Semoga si Gids itu bisa pakai Double Magnum seperti ini ya Jadi armor dada dan armor kakinya Sama-sama pakai Magnum Keren coy Oke Langsung kita ke finishingnya Magnum Magnum Victory Oke Jadinya disitu Magnum Magnum Victoria Jadi bukan strike lagi Baru ingat anda Karena dia itu memakai 2 race buckle Itu dia untuk Magnum teman-teman Kita cabut ya Kita cabut juga Sekarang 2 item rare Nih ya Apaan tuh Kewa Dapat boost race buckle terus Nih lihat Agan Riza punya 2 coy Ini bukan Pak Hayam Nih 2 boost race buckle Langsung kita cobain Di desire driver ya Kewa mah lewat pokoknya ya Langsung aja teman-teman Bakalan kayak gimana Wuh Sip Wuh Siap Oke ini dia Lamp Kewa mah lewat pokoknya ya Kewa mah lewat pokoknya ya Kewa mah lewat pokoknya ya Ya, memang sejauh ini yang kita denger soundnya itu jadi double-double, teman-teman ya. Dan ini dia tampilan visualnya, beltnya kalau dia itu pakai double boost seperti ini. Nah, kalian lebih suka mana? Double magnum atau double boost ini ya? Wah, keren ya. Ini beltnya itu jadi bener-bener shiny banget ya. Merah metallic atau merah chrome-nya di sini. Bener-bener mencerang, ya. Langsung aja kita finishing. Yang kita tahu pastinya boost itu ada dua finishing, teman-teman ya. Oke? Oke, jadinya boost-boost victory. Lanjut. Kita gerung dua-duanya. Asik. Wah, gokil coy. Boost-boost grand victory. Itu dia. Jadi ya boost-boost grand victory. Mantap jiwa ya. Kita cabut lagi, teman-teman. Wah, gila sih. Apa kita bakal cobain ini juga? Double arm hammer ya. Yaudah lah, kita cobain aja lah. Nanggung, mbak. Udah ada dua. Oke, kita palu dua-duanya nih. Oke. Wah, cukup kocak juga ya ini. Kita coba-coba kayak gini. Double-double kayak gini, teman-teman. Oke. Dan pastinya, teman-teman, di sini Ana juga dapet core ID satu lagi ya. Jadi di sini Ana dapet kitsune-nya dua. Kalau misalkan amit-amit, Ana susah dapet yang tycoon. Ini satu lagi ya, kita korbanin aja. Kita repaint jadi si Tanuki core ID ya. Kalau misalkan susah dapetnya ya. Oke. Soalnya ini ya plastik doang tuh, teman-teman ya. Nggak ada bedanya. Oke. Percobaan apa lagi selanjutnya? Stay tune terus. Oke, teman-teman. Ini dia nih percobaan yang kalian tunggu-tunggu pasnya. Jadi di saya driver ini bakalan kita tes. Kita masukin collectible item dari serial kamarader lain. Jadi di sini Ana juga nemuin banyak sekali komentar. Katanya, jangan cobain ini, jangan cobain itu. Oke. Saatnya ya di video ini kita menjawab komentar-komentar kalian tersebut. Jadi di sini tuh sudah ada ride watch. Ya, dua jenis. Ride watch-nya si G.O. Dan juga yang jenisnya itu Mirai the Watch ya. Si Wos. Terus juga di sini ada full bottle. Dan juga ada ini. Shift car ya. Jadi kita bakal cobain. Karena item-item ini, bagi yang kalian tahu itu, di belakangnya ini ada kode-kode kayak gini. Ya, apakah bakal masuk? Ini untuk menjawab penasaran kalian semua ya. Jadi semoga bisa terjawab. Ada Ziku driver juga. Nanti ya mungkin Ana iseng-iseng bakal cobain masukin si race buckle ke sini ya. Oke. Let's go. Ini dia. Kita singkirkan dulu. Apakah bisa, teman-teman? Langsung aja ya. Zio ride watch. Satu, dua, tiga. Ya, nggak bisa. Nggak bisa. Memang slotnya kayak masuk, teman-teman. Tapi lihat, nyangkut di bagian sini. Ya. Karena ada si lempengan yang ini nih. Ketahan gitu ya. Kalau di Ziku driver kan kayak kegeser ya. Nah, jadi bagi kalian, Gun, itu bisa kok dimasukin. Aku lihat di internet. Ya, itu udah dimodif-modif, Pak. Apalagi di channel-channel orang Jepang itu dimodif-modif. Nih, ride watch. Nggak bisa. Kita balik berarti ya, teman-teman ya. Kita masukin ke sini. Sama, kasusnya. Mentok juga di bagian sini. Jadi kayak, nggak masuk full gitu loh dia nih. Ya. Oke. Gagal. Ride watch, nggak bisa. Mirai the watch gimana, guys? Mirai the watch? Sama. Kepentok juga nih. Nih, kepentok nih. Jadi nggak masuk full ya. Kita masukinnya harus kebalik. Tuh ya. Jadi nggak semua item yang ada kode-kode di belakang ini tuh, bisa melengkapi satu sama lain. Jadi cuma bisa, dia itu pas sama si belt dari serialnya. Oke? Dua ride watch, gagal. Ya. Dan sekarang full bottle. Apakah bisa? Sentoh, ayolah. Kamu satu universe sama aceng. Satu. Dua. Tiga. Nyengsel ke depan aja. Kayak skateboard nih. Tuh. Masuk sih, masuk. Cuma nggak bisa. Tuh. Dan juga dia agak logor gini, teman-teman ya. Tuh. Ya. Memasukin ini. Nah. Siapa tau ada foamnya kayak gini kan. Ini nggak bisa, teman-teman ya. Tuh. Walaupun ada kode-kode. Kalau kalian lihat juga ride watch. Itu lebih lebar. Sementara si full bottle ini tuh. Dia itu lebih tipis ya. Tuh. Ya. Oke. Jadi disini full bottle. Apakah gagal? Ayo dong. Ah. Rusak lama-lama ini. Jadi full bottle. Gagal, teman-teman ya. Dan terakhir. Shift to go. Aduh. Ya. Kita lihat. Apakah shift car bisa? Ada kode-kode di belakangnya? Boro-boro ya. Nggak bisa ini juga. Soalnya dia itu nggak menonjol. Si bagian ininya loh. Tuh. Jadi dia nggak masuk. Karena ini kan musuhnya kayak gini logikanya. Nah ini kayak gini bisa musuhnya ya. Coba-coba. Gimana ya? Susah juga Pak. Nggak bisa. Nggak bisa sih. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Gagal semua teman-teman. Gatot. 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 Semua item ini tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Padahal dibilangin. Gatot itu bisa. Ya itu soto ya. Nggak bisa ya. Dan sekarang kita bakal cobain. Ziku driver. Apakah masuk ke si race buckle. Ini kalian ada-ada aja nih. Cobain ya. Nggak bisa ini mah. Nggak bisa. Tuh liat. Slotnya aja nggak pas. Ini lebar. Sementara ini lebih lebar lagi loh. Jadi kita bandingin nih. Slot di belakang race buckle sama si ride watch. Lebaran mana? Lebaran ini kan? Tuh. Ini lebih lebar lagi loh. Jadi ketika dimasukin. Ke Ziku driver. Nggak masuk co. Nggak masuk tuh. Asli nggak bisa. Nggak masuk. Ini nosandiwara ya teman-teman ya. Nggak masuk ya tuh. Nggak masuk ya. Kita cobain nih. Yang kecil-kecil kayak gini. Nggak masuk. Nggak masuk. Kenapa nggak bisa? Ya emang nggak bisa sih. Siapa yang bilang bisa? Oke. Nggak bisa teman-teman ya. Tidak bisa. Jadi sudah terjawab semua ya. Pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan juga sudah dites di sini ya. Oke. Oke. Guys itu dia unboxing DX Desire Driver kita yang kedua. Dan di unboxing edisi yang kedua ini. Ana langsung jadiin konten untuk kita cobain ya. Eksperimen-eksperimen yang biasanya itu belum ada. Double magnum. Double boost. Terus kita cobain tadi. Ride watch. Full battle. Sampai ke si shift car ya. Jadi sudah terjawab semua teman-teman. Semoga menjawab penasaran-penasaran kalian nih ya. Eksperimen-eksperimen kali ini ya. Jadi ya mungkin bisa ditambahkan juga di kolom komentar. Kalau menisahkan nanti kita bisa cobain apa lagi ya. Terima kasih guys yang sudah menonton. Semoga informatif juga review kali ini. Dan juga ngasih insight buat kalian semua. Tentu-tentu jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan kita wassalam guys. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!